Pemirsa, Wakil Bupati Karawang bersama jajarannya menyidak dua lokasi lahan teknis yang sudah diubah jadi perumahan oleh pengembang. Wakil Bupati Karawang kesal karena lahan teknis pertanian di daerahnya banyak yang disulap jadi perumahan. Saat menyidak ke lokasi pembangunan perumahan oleh PT Karyameta Mangala ini, Wakil Bupati Karawang Jimmy Ahmad Zamaksyari bilang di dalam pembangunan perumahan ini tidak ada pelanggaran RT RW oleh PT ini. Tapi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pengembang berdasarkan surat edaran dari Bupati Karawang, yaitu terkait pembangunan yang harus memprioritaskan lahan yang berdekatan dengan pemukiman warga atau bukan lahan teknis pertanian. Untung saja, Wakil Bupati tidak langsung menyegel tapi bakal memanggil pihak terkait. Wakil Bupati Karawang meminta supaya pembangunan dihentikan sementara. Ya, persoalan perumahan itu di mana-mana klasik ya. Developer itu lebih mendahulukan jualan ketimbang kewajiban. Kami Pemda itu menginginkan kewajiban dulu yang didahulukan. Fasilitas umumnya dahulukan. Fasilitas khususnya dahulukan. Nanti kalau ini sudah penuh, pemakaman umumnya tidak ada. Rakyat yang tinggal di sini mau dimakamkan di barang nanti. Tempat olahraganya, masjidnya, sekolahnya, jalannya, irigasinya, saluran gotnya itu harus dirapikan semua, Pak. Selain menyidak pembangunan perumahan PT Karya Meta Mangala, Wakil Bupati Karawang yang didampingi pejabat DPMPTSP, Dinas Pertanian, BPN, Camat, dan KD setempat juga menyidak pembangunan perumahan di Dusun Gokgik, Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya. Dan ternyata, pembangunan perumahan oleh PT Bumi Karawang Property ini juga memakan lahan teknis pertanian seluas 4,6 hektare. Maimunah, Badar TV Karawang